selamat menikmati 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 Nah, kalau di Word, kita mengetikan itu biasa, seperti ini. Nah, kita lanjut mengetiknya. Sementara kalau di Excel, seperti ini. Nah, dia melewati kotak-kotak yang sudah ada. Tapi, pasti ada yang bertanya, Lah, kenapa Bu mengetiknya kok sudah sampai ke kolom G? Nah, itu bukan sampai ke kolom G. Sekilas mata kita memperhatikan dia sampai ke kolom G. Oke, bagaimana kita tahu dia sekarang berada di posisi mana sih? Nah, di Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Ini kolom. Kolom itu dari atas sampai bawah. Sedangkan baris, dari kiri ke kanan ini. Baris pertama, kedua, sampai seterusnya. Nah, kalau yang saya ketik ini, berada pada kolom A, baris pertama. Jadi, namanya ini adalah sel, sel A1. Sel A1 artinya, sel itu berada pada kolom A, baris pertama. Nah, dari mana? Kok bisa tahu? Nah, kita bisa lihat kita di formula bar. Di formula bar ini akan tertera semua apa yang kita ketikkan. Akan ditampilkan pada formula ini. Rumus juga nanti, nak, akan ditampilkan di sini. Nah, jadi, ini B ini ada enggak, bu, tulisannya? Oh, tidak. Cukup kita klik saja di sel B1. Apakah ada isinya? Nah, tidak ada isinya. Apakah di C juga ada? Tidak. D, E, F, G. Tidak. Jadi, seperti apa ini, bu? Bagaimana? Kok bisa seperti ini? Ini cukup, nak, ini kita perlebar. Kolom A dengan kolom B ini kita perlebar. Kenapa tidak kolom B dengan C? Karena kan yang kita ketikkan itu di kolom di sel A1, bukan di sel B1. Jadi, ini yang kita perlebar. Kita perlebar sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, jadi kolom ini yang kita perlebar, sementara yang kita ketikkan di sini tidak berpengaruh sama sekali. Ya, jadi harus lebih teliti lagi. Nah, ini kalau dalam hal mengetik pada Microsoft Excel. Jadi, nanti next time kalau ada tugas, misalnya kalian mengetikkan, melewati daripada kolom, cukup kalian lebarkan saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini melewati dari kolom atau sel A6. Nah, ini kita perlebar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, gampang ya, anak-anak ya, sampai di sini. Nah, sekarang ibu akan lanjut. Di dalam Excel, kita akan melakukan yang namanya operasi hitung sederhana. Operasi hitung sederhana itu, nak, kita masih hanya 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini dulu yang kita kuatkan. Mungkin semasa SMP, kalian sudah pernah melakukan latihan yang berhubungan dengan operasi sederhana. Tapi, ibu akan mencoba ulang kembali. Mungkin teman-teman yang lainnya masih ada yang belum pernah sama sekali ya. Oke, ini ibu close. Karena kita akan berkecimpung di Excel. Nah, saya sudah memberikan satu contoh soal. Seperti ini. Saya mengetikkan contoh soal. Nah, ini yang saya ketikkan. Di sini ada nomor, ada bilangan 1, bilangan 2, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau kita perhatikan, kolom ibu ini belum rapi. Kenapa? Karena sudah melebihi dari kolom atau sel yang saya gunakan. Nah, ini cukup saya rapikan seperti ini. Ini saya perlebar. Nah, ini dia. Jadi, sebelum kita mengetik, kita mengerjakan soal. Kita rapikan dulu tabel kita supaya lebih asik lagi, lebih fokus lagi mengerjakan soal. Nah, ini kita perhatikan ya, nak ya. Di sini sudah ada setiap menu bar tadi. Dan di sini sudah ada gambar-gambar kecil. Gambar-gambar kecil ini akan kita gunakan untuk melakukan formatting pada tabel yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Ini kalau kita perhatikan, nak, di alignment. Alignment ini adalah perataan paragraf. Jadi, kita perhatikan dulu ya. Supaya tabel kita rapi, kita menggunakan perataan paragraf. Ada rata tengah atas, ada rata tengah-tengah, ada rata tengah bawah, ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan. Jadi, ada enam. Jadi, mana yang kalian gunakan itu sesuai dengan ketentuan soal yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, supaya rapi, kita pilih saja dia di tengah ya. Ini cukup kita blok saja, nak. Kita blok, menggunakan mouse juga boleh, menggunakan tanda panah juga boleh. Kita pilih rata tengah, dalam bahasa Inggrisnya center text ya. Oke, nah. Jadi, berubah semua di di tengah. Nah, ini adalah judul kolom. Ya, ini nomor, ini isinya. Nah, pada Excel, penjumlahan itu simbolnya tanda plus. Ya, kita bisa menggunakan itu, menggunakan perpedon tombol antara shift dengan tanda tambah. Itu secara serentak digunakan nanti. Sekalian kalian memperhatikan video ini, sekalian kalian praktekkan. Jadi, jangan bingung nanti seperti apa ya. Pengurangan itu cukup kita dengan tanda kurang. Ya, tidak menggunakan tombol shift. Pertalian, kita menggunakan tombol shift ditambah angka 8. Tambah angka 8. Pembagian itu cukup kita gunakan slash saja. Nah, ini adalah operator sederhana pada Excel. Nah, operator ini akan kita gunakan untuk menghitung ini. Nah, saya mau menghitung kolom penjumlahan dulu. Ya, saya mau di penjumlahannya dulu. Oke. Nah, sekarang saya berada nih di baris 4. Di baris 4 berarti saya mengerjakan soal yang berada di baris keempat, bukan di baris kelima. Loh, kok gitu bu? Iya. Sekarang kan saya aktifnya di sini. Tau dari mana ibu aktifnya? Ini yang berwarna aku nih. Blok D, kolom D, baris keempat. Jadi, jangan nanti kamu klik di sini, yang kamu pilih angkanya, baris 8. Nanti itu salah hasilnya ya. Jadi, harus fokus. Nah, untuk melakukan perhitungan pada Excel, selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kalau sudah kita lakukan tanda sama dengan, maka semuanya ini akan dinonaktifkan sementara, karena kita akan menghitung. Penjumlahan. Contoh, kita akan menjumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Sama dengan, bilangan 1, ya, ditambah bilangan 2. Nah, ini dia. Jadi, apa yang kita ketikkan di sini akan muncul di formulanya, nah. Jadi, dalam Excel tidak ada istilah nyontek jawabannya. Kenapa? Karena di sini kelihatan rumus. Jadi, kalau kamu ketik di sini hanya jawabannya, berarti kamu nyontek namanya. Tapi, kalau ada rumus di dalam, berarti kamu melakukannya secara mandiri. Oke, nah, di sini ada sama dengan B4 ditambah C4. Tentu kamu bertanya, Bu, kenapa? Bukan 20 ditambah 70. Nah, di dalam Excel itu, yang dikenal itu bukan angkanya, nak. Tetapi, selnya. Dia membaca sel, bukan membaca angka. Jadi, di sini, walaupun hanya B4 yang muncul, Tapi, di sistem sudah disimpan bahwasannya B4 itu, bilangannya itu 20. C4 itu bilangannya 70. Nah, begitu ya. Jadi, jangan nanti kamu ketikkan seperti ini. 20 ditambah 70. Salah. Ya, bukan seperti itu. Tapi, selnya yang kita klik. Kita klik sekali, kemudian kita tambah, kita klik lagi bilangan kedua. Nah, kalau sudah selesai bilangannya akan kamu jumlah, Ini kebetulan bilangannya 1 sampai 2. Jadi, kalau nanti bilangannya sampai 5, Kalau sudah selesai sampai bilangan ke 5 kamu klik, Cukup kita tekan Enter. Nah, seperti ini. Maka, muncul jawabannya 90. Ya, di sini muncul jawabannya 90, Tapi, di rumus itu, di formula, seperti ini dia. Nah, ya. Maaf ya, sebentar. Oke, nah ini. Ya, muncul di sini rumusnya, jawabannya ditampilkan di sini. Ada orang. Ini kamu dapat dari mana sih 90? Nah, kita bisa lihat di rumusnya. Nah, gitu ya. Kemudian, kita buat yang ke baris kelima. Saya ulangi lagi. Kalau bekerja di baris kelima, Jangan mengerjakan di baris yang lain. Ya, tetap fokus. Selalu diwali tanda, sama dengan. Bilangan pertama, ditambah bilangan kedua. Kemudian kita Enter. Hasilnya 110. Oke. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Sama dengan bilangan pertama dikurang bilangan kedua. Hasilnya akan minus tentu ya. 20 dikurang 70 tentu hasilnya negatif. Perkalian juga seperti itu. Sama dengan bilangan pertama dikali bilangan kedua. Hasilnya 1400. Pembagian juga seperti itu. Sama dengan bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi, setiap apa yang kita kerjakan, rumusnya akan muncul di formula bar. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini muncul ya. Ini. Oke. Bisa kita perhatikan masing-masing. Nah, ini ibu tidak mengerjakan sampai nomor 5. Saya harap kalian sudah bisa mengerti. Oke. Nah, ini soal sampai nomor 5. Bisa kalian coba di laptop atau komputer kalian masing-masing. Supaya lebih mahir lagi. Supaya lebih terbiasa lagi. Nah, cara menyimpan file. Baik keyword ataupun di Excel itu sama. Nah, ya. Kalau sudah nanti selesai mengerjakan soal atau latihan. Kita akan simpan mengelalui menu file. Nih, pojok kiri paling atas. Kita klik file. Kita pilih save us. Bukan save. Ada sih yang memilih save. Tapi save ini bisa kita gunakan apabila pertama sekali lembar kerja itu kita buka. Ini kan baru pertama kali kita buka. Jadi, bisa kita gunakan save. Save us juga boleh. Ya. Oke. Kita pilih save us. Kemudian muncul nih kotak dialog penyimpanan. Kalian mau simpannya di mana? Contoh saya menyimpannya di D. Kalian bisa simpan di dokumen atau di file yang lain. Nah, kalau di D. Kalau memang kalian ada folder. Silahkan kamu simpan di folder. Saya ketikkan di sini. Latihan. Saya buat contoh soal. Kalau sudah. Ya, saya ingat saya simpan di D. Jangan nanti kamu simpan. Kamu lupa di folder mana atau di lokasi mana yang kamu simpan. Ya. Harus ingat. Oke. Kemudian saya save. Yang tadinya ini adalah book 2. Ini ya. Kalau namanya itu book 2 berarti belum saya simpan. Nanti kalau sudah saya save. Nama book 2 ini akan berubah dengan contoh soal. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah Anda bisa close. Saya akan memberikan tugas. Ini. Tugas. Latihan 1. Kamu ketikkan. Ya. Nanti di lembar Microsoft Excel yang baru. Latihan 1. Tabelnya seperti ini. Ya. Warnanya. Sudah saya buat. Ini saya berikan warna berarti setiap warna ini harus kamu kerjakan. Nah ini nomor buah. Banyaknya buah yang terjual dan sisa buahnya kemudian ada total. Untuk menghitung sisa. Menghitung banyaknya buah. Menghitung buah yang terjual. Dan menghitung sisa buah yang ada. Itu sudah saya buat di sini. Seperti ini ya. Sisa ini kamu peroleh nanti dari hasil pengurangan banyaknya buah dengan buah yang terjual. Berarti kalau sisa berarti banyaknya buah yang terjual ini saya kurangi dengan buah yang terjual. Nah. Cara membuat rumusnya seperti apa sudah kita bahas di video yang tadi ya. Kemudian total buah ini ya. Ini. Total banyaknya buah berapa. Ini total banyaknya ini berapa. Total yang terjual berapa. Nanti ini kan sisanya sudah dapat nih teman-teman. Nah. Kemudian kamu totalin. Jadi berapa nih total dari seluruh buah yang terjual. Nah. Saya sudah lengkap put di sini rumusnya. Tinggal kalian mahami seperti apa rumusnya. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.